Bapak yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami Sehingga malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur bersama atas kasih dan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan Untuk Komisi Remaja dan Pemuda GKK KABONI Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami mau belajar firmanmu Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami pengertian Supaya firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan bersama Tuhan Boleh sungguh menjadi kekuatan kami, boleh membawa kami lebih dekat kepada Tuhan Dan membuat hati kami semakin rindu akan Tuhan Terima kasih Bapak berkati hambamu yang memberitakan firmanmu Tuhan pakai sesuai dan seturut kehendak Tuhan Sehingga hambamu boleh memberitakan firman Tuhan Sesuai dan seturut kehendakmu Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati juga ya Tuhan Setiap saudara-saudara yang mendengarkan firmanmu Baiklah yang sedang di rumah Tuhan, tolong juga mereka Engkau berikan mereka konsentrasi yang baik Sehingga mereka boleh mendengar firmanmu dengan baik Terpuji nama-Mu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur kepada Allah Bapak di surga Amin Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara Bahkan saudara-saudara yang terkasih Bapak Ibu yang melihat juga tayakan ini dari rumah Kemudian saudara-saudara remaja dan pemuda Yang menyaksikan tayangan ini Live sekarang-sekarang untuk syukuran Ulang tahun remaja dan pemuda Tidak terasa sudah usia dewasa Usianya sudah tinggi Remaja sudah 36 tahun Dan pemuda sudah 34 tahun Kalau dilihat dari segi usia ini sudah cukup Sudah cukup dewasa Jadi saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Mari kita membuka bagian firman Tuhan Yang terambil dari Mas Nur 42 Ayat 1 sampai 6 Jadi kita merenungkan bagian ini Jadi kita merenungkan bagian ini khusus Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 Mari membuka Alkitabnya Dan saya membaca untuk kita sekalian Sekali lagi Mas Nur pasal 42 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 Judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab Kerinduan kepada Allah Sekali lagi judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab Kerinduan kepada Allah Saya membaca kepada kita semua Ayat 1 sampai 6 Untuk pemimpin biduan Nyanyian pengajaran Bani Korah Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Jiwaku haus kepada Allah Kepada Allah yang hidup Bilangkah aku boleh datang melihat Allah Air mataku menjadi makananku siang dan malam Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku Dimana Allahmu Inilah yang hendakku ingat Sementara jiwaku gunda dulana Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia Mendaklului mereka melangkah ke rumah Allah Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Yang ada di dalam kehidupan setiap orang Namun setiap orang pun juga merindukan Yang namanya kata rindu Mengharapkan kata rindu ini Untuk diberikan kepada setiap kita Sudah-sudah kita patut bersyukur ya Karena sampai saat ini Pemeliharaan Tuhan Kasih setia Tuhan Selalu nyata di dalam kehidupan kita Pada hari ini kita akan melihat satu bagian ini Dan saya tadi sudah sebutkan temanya Apakah engkau merindukan aku Dan kita merenungkan itu juga di dalam dua poin Nanti kita membahas yang pertama itu Mengapa kita perlu rindu Mengapa perlu rindu Kemudian memelihara hubungan Melalui kerinduan Setelah-setelah Setelah saya membuka kamus besar bahasa Indonesia Saya melihat arti kata rindu Kata rindu itu memiliki arti Sangat ingin dan berharap benar Terhadap sesuatu Kemudian yang kedua Memiliki arti rindu ini lagi adalah Memiliki keinginan yang kuat Untuk bertemu Atau hendak pulang kampung Pulang ke tempat tinggal Sedara-sedara Dalam penertian sehari-hari Ungkapan rindu dimaknai dengan keinginan Dan harapan untuk tetap saling mengingat Dan bahkan bukan hanya saling mengingat Tetapi ada sebuah kerinduan Yang sangat mengharapkan Adanya keinginan untuk segera bertemu Dengan yang kita rindukan Tentunya orang-orang yang sedang percangan Tahu arti ini Kalau apalagi kalau misalnya Sedang menjalin hubungan dengan jarak jauh Mengharapkan, merindukan Untuk bertemu muka dengan muka Sedara-sedara yang terkasih Perasaan rindu ini biasanya Dapat diungkapkan melalui nyanyian Berkirim surat Atau saling cekting Dan saling bertanya kabar Lewat telepon Hal ini membuktikan adanya hubungan akrab Antara satu sama lain Yang sedang ringguk Walaupun mereka berada di tempat yang terpisah Dan berjarak jauh Namun mereka tetap bersatu Di dalam sebuah ungkapan Yang disebut dengan Perasaan yang penuh kerinduan Sedara-sedara yang terkasih Di dalam nama Tuhan kita Sepasang kekasih yang tidak saling merindukan Maka akan mudah terjadi Kekacauan Dan perselingkuhan Di antara mereka Sekali lagi saya Sampaikan kata-kata ini Sepasang kekasih yang tidak saling merindukan Maka akan mudah terjadi Kekacauan Dan perselingkuhan Di antara mereka Begitupun juga di dalam keluarga Kalau suami istri Tidak memiliki kerinduan Maka perlu dipertanyakan Sedara-sedara yang terkasih Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya Kalau kita benar-benar memiliki hubungan Dan dekat dengan Tuhan Maka tidak boleh tidak Kita harus memiliki kerinduan Kepada Allah Kerinduan kepada Allah berarti Keinginan dan harapan Untuk segera bertemu Dalam persekutuan dengan Tuhan Setiap biasa Dan setiap waktu Baik melalui doa Melalui ibadah Renungan saat tegur Dan bahkan melalui nyanyian rohani Yang kita nyanyikan Di saat-saat tertentu Sehingga kita bisa merasakan Kedamaian dan ketenangan Dalam hidup kita Sedara-sedara yang terkasih Ayat-ayat firman Tuhan Dalam kitab masbur 42 ayat 1 sampai 6 ini Merupakan Lirik nyanyian penajaran Bani Korah Yang ditulis untuk menyatakan Kerinduan Yang dalam kepada Tuhan Dan ungkapan kerinduan ini Bertujuan Selantiasa menyenangkan Hati Tuhan Lewat nyanyian penyembahan Mengucap syukur Memuliakan Dan melayani Tuhan Ini adalah suatu kerinduan Yang sangat mendalam Sehingga dapat dikambarkan Sebagai kerusa yang sedang haus Merindukan Air yang segar Sedara-sedara yang terkasih Di dalam masbur 42 ayat yang kedua Di sini dikatakan Seperti rusa Yang merindukan sungai Yang berakhir Demikianlah jiwaku Merindukan engkau Ya Allah Sedara-apa masbur Menunjukkan Kepada kita Bahwa semua keinginan Atau hasrat hati Yang merindukan Akan Tuhan Yang sangat dalam Yang diungkapkan Dengan sebuah Kiasan yang indah Yaitu seperti Rusa yang merindukan Sungai yang berair Demikianlah jiwaku Merindukan engkau Ya Allah Ini adalah semua Ungkapan hati Yang sangat luar biasa Rindu kepada Tuhan Pertanyaannya Pertanyaannya bagaimana Dengan setiap kita Sedara-sedara Yang semakin Naik usianya Apakah kerinduan Kepada Tuhan Semakin dalam Ataukah Sebaliknya Geludur Sedara-sedara Seekor rusa Biasanya berusaha Hidup di daerah Yang tidak jauh Dari sungai Karena ia akan Selalu datang Untuk minum air Dari sungai tersebut Saat rusa Datang Untuk minum Di pinggir sungai Seringkali hidupnya Terancam bahaya Karena harus berhadapan Dengan para hewan Yang lain Seperti muayah Yang hidup Di area sungai itu Namun Meskipun demikian Rusa tidak merasa Takut dengan bahaya Yang akan Dia hadapi Karena baginya Yang terpenting Adalah bagaimana Dia bisa Mendapatkan air Dari sungai itu Untuk menghilangkan Rasa hausnya Sedara-sedara Dalam firman Tuhan ini Mengajarkan kepada kita Sebuah gambaran Dan contoh yang Sangat penting Bahwa kita Diingatkan Apakah kita Sangat biasa Merindukan Tuhan Atau tidak Adakah kerinduan itu Sepanjang hari Dalam kehidupannya Adakah kerinduan Adakah Tuhan itu Setiap detik Sedara-sedara Bagi setiap orang Percaya Dimanapun kita Berada Sekalipun Mungkin kita harus Mengenapi banyak Tandangan hidup Banyak Persemangat Dan masalah Yang akan datang Seperti Wabah Menyakit Covid-19 Kesulitan Ekonomi Maka Alimu semua Tidak seharusnya Mengalahkan Atau Memundurkan Keinginan kita Untuk Merindukan Tuhan Membangun Persekutuan Dengan Tuhan Karena justru Pada saat Seperti inilah Dahaga jiwa kita Akan Dibuaskan Oleh Tuhan Melalui Kerinduan kita Kepadanya Secara Terus Menerus Sedara-sedara Yang terkansi Hal ini Sesuai dengan Apa yang Dinyatakan Dalam ayat Yang ke-6 Mengapa Engkau Tertekan Hai jiwaku Dan gelisah Di dalam diriku Berharaplah Kepada Allah Itu disitu Kata suruh Berharaplah Kepada Allah Kenapa Harus berharap Kepada Allah Ada apa Disitu Ada pertolongan Di dalam Allah Ada ketenangan Di dalam Allah Ada Kedamian Dan di dalam Allah Ada jalan Yang benar Sedara-sedara Kemudian Dilanjarkan Kalimat Sebab Aku akan Bersyukur lagi Kepadanya Penolongku Dan Allah Inilah Alasan Memasuk Kenapa Harus berharap Kepada Allah Karena di dalam Allah Ada pertolongan Yang sejati Ada kekuatan Ada penyelamatan Yang sejati Sedara-sedara Kemudian Kita masuk Di dalam Poin yang kedua Memelihara Hubungan Melalui Kerinduan Sebagai orang Percaya harus Menyadari Bahwa seseorang Yang tidak Merindukan Tuhan Sama artinya Dengan orang tersebut Tidak memiliki Hubungan Dengan Tuhan Sekali lagi Sebagai orang Percaya harus Menyadari Ini Bahwa seseorang Yang tidak Merindukan Tuhan Sama artinya Dengan orang Tersebut tidak Memiliki Hubungan Dengan Tuhan Makanya tadi Saya bilang Dari awal Kalau seseorang Sedang mencari Hubungan Kemudian Tidak ada Komunikasi Tidak ada Kabar Beberapa Puran Atau Tahun Nah maka Perlu diragukan Apakah ini Ada hubungan Lagi Enggak Tidak Sedara-sedara Kita mengakui Percaya Bahwa Hidup kita Telah ditemukan Tuhan 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 Artinya Bahwa Kita Sepenuhnya Telah menjadi Milik Tuhan Dan Selagi Dapat ini Masih Kita hidup Di sepanjang Hidup kita Di dunia Maka Segenap Hidup kita Harus Mampu Memelihara Hubungan Kita Dengan Tuhan Dengan Selalu Merindukan Dia Tetap Ada Dalam Hidup kita Setiap Hari Tidak Boleh Ada yang Selain Tuhan Dalam perjalanan hidup kita Di dalam melewati Hari-hari Hidup kita Seberapa Rindu Kita Kepada Tuhan Di sepanjang Kita Menjalani hidup kita Setiap hari Selain Tuhan Berapa Berapa Banyak Di antara Kita Yang berkata Kepada Tuhan Merindukan Melihat Tuhan Lebih Dari Apapun Adakah Kapan Kata-kata Ini Keluar Dari Hati Kita Yang Paling Kala Kepada Tuhan Ataukah Kita Menyampaikan Menyatakan Rasa Hidup itu Kepada Gijen Kita Kepada Barang-barang Yang Paling Kita Sukai Atau Kepada Hal-hal Yang Tidak Kita Lepas Setelah Kita Diingatkan Pada Hal ini Melihat Kembali Bagaimana Kerinduan Kita Sebagai Anak Tuhan Kalau Kita Membaca Mas 73 Ayat 25 Sampai 26 Mengungkapkan Hal yang Sama Tentang Sebuah Kerinduan Yang Luar Biasa Kepada Amin Setelah Pengasmur Menyadari Sebuah Keadaan Hidup Di Dunia Ini Yang Pada Akhirnya Tidak Berarti Apa Apa Karena Semuanya Akan Hilang Lenyap Barulah Ia bisa Mengungkapkan Perasaan Rindunya Kepada Al-Sahra Inilah Yang Harus Menjadi Kerinduan Hati Kita Merindukan Tuhan Lebih Dari Apapun Dan Harus Menjadi Sebuah Prinsip Hidup Kita Selama Kita Masih Hidup Di Dunia Dan Tidak Boleh Ada Sebuah Keinginan Yang Tinggu Dalam Hati Kita Selain Untuk Memuliakan Tuhan Melalui Kerinduan Kita Kepadanya Sedara-sedara Sebagai Orang Percaya Kita Harus Lisa Berkata Seperti Pemasmur Berkata Selain Engkau Tidak Ada Yang Kuingini Di Bumi Ini Bahkan Kalau Kita Perhatikan Mas 73 Ayat 26 Ia Mengungkapkan Sebuah Perasaan Rindu Yang Luar Biasa Kepada Allah Sekalipun Dagingku Dan Hatiku Habis Lenyap Gunung Batuku Dan Bagianku Tetaplah Allah Selama Lamanya Sejarah-sejarah Insya Mengungkapan Yang Sangat Dalam Kepada Tuhan Sekalipun Perhatikannya Sekalipun Dagingku Dan Hatiku Habis Lenyap Gunung Batuku Dan Bagianku Tetaplah Allah Selama Lamanya Dia Tahu Bawahnya Di dalam Allah Saja Ada Keharapan Di dalam Allah Saja Ada Ketanaman Di dalam Allah Saja Ada Kepastian Tidak Ada Di tempat Lain Ungkapan Ini adalah Kerinduan Yang Sangat Dalam Bagi Pemasmur Karena Dia Tahu Bahwa Kelekanan Diperoleh Dan Allah Ada Rasa Keterikatan Yang Tak Dapat Dipisahkan Oleh Apapun Bahwa Ia Rila Kehilangan Bagian Hidupnya Yang Paling Berharga Sekalipun Asal Saja Bagian Yang Yang Dapatkan Adalah Persekutu Dengan Tuhan Nah Kembali Lagi Keseharian Kita Ini Bangun Pagi Adakah Persekutuan Kepada Tuhan Adakah Rasa Ucapkan Syukur Untuk Dinaikkan Kepada Tuhan Ataukah Kita Bangun Kemudian Melupakan Semuanya Itu Kemudian Kita Melakukan Runtinitas Seperti Biasa Tanpa Ada Ucapkan Syukur Kepada Tuhan Sedara-sedara Oleh Seperti itu Marilah Kita Untuk Tidak Menyianyakan Waktu Hidup Kita Yang Masih Tersisa Semoga Kita Bisa Mengambil Keputusan Untuk Senantiasa Merindukan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Merindukan Tuhan Demi Dari Apapun Harus Menjadi Prioritas Utama Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Sekali Lagi Tanpa Ada Kerinduan Kita Kepada Tuhan Maka Tidak Ada Pula Keintiman Hubungan Kita Dengan Tuhan Ada Ada Sebuah Pujian Yang Menyatakan Seperti Rusa Yang Haus Rindu Aliran Semainmu Hatiku Tahan Menunggumu Bagai Tanah Gersan Menanti Datangnya Hujan Begitupun Jiwaku Tuhan Engkau Pribadi Yang Mengenal Hatiku Tiada Yang Tersembunyi Bagi Seluruh Isi Hatiku Kau Tahu Dan Bahaku Lebih Dekat Lagi Padamu Tinggal Dalam Indah Dekapan Kasih Tinggal Indahnya Tinggal Dalam Indahnya Dekapan Kasih Ternyata Sungguh Indah Tinggal Dalam Dekapan Sungguh Memberikan Ketanaman Di Dalam Tuhan Lagu Ini Mengingatkan Kita Untuk Tetap Memelihara Persekutuan Kita Dengan Tuhan Yang Didasari Dengan Sebuah Kerinduan Kepada Tuhan Sedara Sedara Sekarang Usia 36 Untuk Remaja Dan 34 Untuk Pemuda Dekak Kakak Bone Kalau Dilihat Dari Segi Umur Sekarang Ini Sudah Tigi Usianya Namun Di balik Umur Yang Semakin Bertambah Biarlah Kiranya Pemuda Dan Remaja Kereja Kristus Kamputus Bone Semakin Dewasa Di Dalam Kerohanian Semakin Merindukan Tuhan Di Dalam Setiap Kehidupannya Dan Semakin Merindukan Persekutuan Dengan Tuhan Sedara Sedara Biarlah Kiranya Setiap Kita Boleh Senantiasa Memiliki Keriduan Yang Dalam Tuhan Karena Itu Tadi Yang Dipertanyakan Di Dalam Tema Kita Do you Miss Sedara Sedara Kita Menjawab Itu Di Dalam Kehidupan Kita Pribadi Lepas Pribadi Karena Hanya Kita Yang Tahu Dengan Tuhan Dan Biarlah Kehidupan Kita Boleh Sungguh Menjadi Pribadi Yang Merindukan Tuhan Setiap Amin Untuk Firman Tuhan Mari Kita Berdoa Terpuji Nama Tuhan Terima Kasih Firman Tuhan Yang Boleh Kami Dengari Kami Bersyukur Kami Boleh Dianjar Kembali Tuhan Bagaimana Hati Kami Yang Sesungguhnya Merindukan Tuhan Dan Biarlah Kehidupan Kami Tuhan Boleh Sungguh Kehidupan Yang Rindu Akan Persebut Tuhan Dengan Tuhan Pimpin Terus Tuhan Remaja Pemuda Agar Mereka Tuhan Boleh Sungguh Memiliki Hati Yang Selalu Rindu Akan Tuhan Biarlah Kiranya Kasih Setingamu Pimpinan Penyertaan Hikmat Tuhan Boleh Sungguh Menjadi Bagian Mereka Dan Biarlah Melalui Usia Yang Bertambah Ini Mereka Pun Semakin Hari Semakin Dewasa Inilah doa Dan seruan Kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Kepada Allah Bapak Di Surga Amin Saya Kembalikan Kembali Kepada WM